Nah lalu anehnya pemuda ini bila tanggal 1 Rabi awal salihom lihom bahagia dengan salihom lihom bahagia kaya kakawanannya aja bingung diingatkan bila 1 Rabi awal ini udah bahagia bener hari lahir ikan kan ada ini adalah bulan lahirnya nabi ku baginda Rasulullah s.a.w. aku jenisnya aman aku lahir aku ada pak ada perlu gembira seperti ini kenapa karena kelahiran baginda Rasulullah merupakan kelahiran keberuntungan alam semesta dengan lahirnya Rasulullah kita tahu ngarang-ngaraka kita tahu ngarang-ngaraka dengan kelahiran Rasulullah kita selamat dunia dan hirat makanya aku lebih gembir hari hari lahirnya Rasulullah daripada hari kelahirannya sendiri nah lalu ketika malam 12 Rabi awal ini besawat gureng-gureng biasanya langsung gureng-gureng jadi ketika tangan malam itu sekitar jam 1 jam 2 ini bangun lalu dipakainya baju hanyar tadi tapi hanyar-hanyar berminyak harum lalu ini menghadap iblat membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya sampai subuh ketika hendak subuh ketika hendak tepat detik-detik lahirnya begini Rasulullah inyakun mahalul iya berserahal bahasa kita kalau albatruk sampai manggarungnya menangis karena menantiakan detik inilah detik-detik lahirnya begini Rasulullah s.a.w. nah lalu si komodata diimbah itu imbah sambayang subuh sampai bejemahnya sambayang lalu imbah tuntung sambayang subuh yang mana di masjid itu dibawahnya ke rumah lalu di rumah tuh dibacakannya maulet lalunya mengisahkan tanam nabi disuruhnya Ustadz kena bagi saat tentang Rasulullah s.a.w. itulah gawiannya setiap tahun ternyata umurnya pada panjang yang mati anung belum sempat lebih lagi mati nah lalu mati anung nah kayak tak belum lebih ini sudah meninggal nah ketika ini mati kakawa ada kawannya ternyata umurnya nah ini nampaknya kelajarannya kesan kita lalu hujanlah kawan-kawan kawan-kawan aku aku lihat ikam di dalam tubur berada di dalam konek makan yang luar biasa kesenangan yang luar biasa kenyamanan luar biasa kisah akan apa penyebabnya lalu nyebab kisah tahulah ini gara-gara gawianmu tiap tahun gembira dengan hari lahirnya jadi ketika aku masuk ke dalam tubur ini aku lewat takutannya karena aku yakin cager ditang nombor 2 ongkarnakir pasti ditang nombor 2 nah bahwa ada lawannya ditang cahaya makin buktinya aku bukti terawak kok nah datang dua sekalinya makin beparak makin beparak makin beparak cahaya tadi sekalinya orangnya saling langkaran penuh dengan cahaya yang hanya ada pernah aku menginginkan orang selangkar itu lalu aku pun bersalaman lawan itu lalu aku takutnya siasat lalu menjawab tadi nombor 2 akulah selama ini nombor 2 akulah nak engkau cintai akulah nak engkau selamati tiap setahun nak engkau rindukan aku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aku mendengar bahwa engkau ini setiap tahun menyelenggarakan maulid tentang aku dan aku mendengar ikan hari ini meninggal makanya aku minta izin kepada Allah supaya aku diizinkan mendatanginya untuk memberikan syafaat kepadanya ayuh kita menghadangi muqpar nakir berdua hujan sallallahu alaihi wa sallam ini pelajarannya geser kita artinya ketika kita mencintai hujur mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakinlah kita bahwa syafaat Rasulullah pasti akan kita dapatkan dengan apa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada satu cerita inspiratif mungkin saya pales ada yang mendengar ini penting kesan kita juga berdataan yang diceritakan oleh si Abdul Rahman adibai di dalam riwayat kitab sidin adibai pada suatu hari si Abdul Rahman berserta rumbungan dari anak berangkat ke kota Madinah itu orang berharinya perjalanan kurang lebih setengah bulan lalu ketika si Abdul Rahman dan rumbungan ini kami hendak pulak ke kota Madinah ternyata ada seorang anak umur 8 tahun mahadang di tengah jalan guru satu tengah jalan di ujarkan anak tadi wahai guru ulundangan rupiah ini anak jarak ke Madinah anak pemakam Rasulullah tinggi kami anak jarak tolong bawa ulang ulang 64 jalan ujar si Abdul Rahman kadang ke jalan tunjukkan mengganggu ketika saudara singkir adalah Allah kata menarik saya lainnya maaf maka 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 Hai Jersi Abdurrahman kata-kawai kelimpat kehalusan lagi mengalami kami murdilep tahun bahwa hasil pada dibawa kakak anak tadi setengah bulan kemudian ketika sampai di Madinan si Abdurrahman tak kajip kakak-kakak tuja mau wajah berapa siap durang aja gimana kena di Madinan jauh di Madinan ujar si Abdurrahman wajah kakak anak kenapa jadi di sini juga nampak diulih tapi lalu saya ikan tuh nah ujar kakak anak tadi wajah si Abdurrahman waktu pian tulangkan tadi pian kada melihat tulun bergobot dalam pati pian jadi kempatnya sebenarnya cuma di dalam pate lalu si Abdurrahman apa jadi masalah ikan di dalam kate cuma perjalanan kita di setengah bulan antara saudara maut ke Madinan waktu kami singgah ikan ada keluar-luar berarti kan berada di dalam pate setengah bulan ini ada makan kada minumlah Allah melupakan ulen lapar minum karena kerinduan ulen lawan baginda kepada Rasulullah rasulullah karindangan luar biasa kalau Rasulullah sehingga kadang Ingat lagi makan kadaingat lagi minum kalau itu juga bila kalian dengan pada peruan makan sampai기 pada peruan gurem bangun mojagitab ada Merinya melupakan kadang-kadang makan kadang-kadang lalu pak anak tadi mengambil segenggam tanah yang di Madinah lalu bertakun Syabdur Rahman lalu karena bukan orang Madinah lalu dikumpurkanlah di luar kota Madinah lalu bubun Syabdur Rahman ini mengerosokkan umrah, lalu ketika hendak pulih, keingatan lawan kuburkan anak ayo kita diadakan nah ketika anak siarah itu begitu terkejut, Syabdur Rahman melihat kuburnya itu makin bergerak makin bergerak, memasuki kota Madinah, hendak beparah lawan masjidnya Rasulullah SAW manggarungan anis Syabdur Rahman, ya Allah, kakak anak ini umur 8 tahun belum malu lawan pian begitu cintanya lawan Rasulullah, ketika hendak hidup hendak beparah lawan kubur Rasulullah bahkan ketika mati pun hendak mendekati kuburnya, beginilah Rasulullah SAW jadi kuburnya itu berjalan seorang, bahkan teriwayatakan kuburnya itu mungkin kadang-kadang inilah masih ada waktu itu, waktu yang mengarang itu masih ada di depan Masjid Madinah yang keberupakan anak itu, dan cerita itu diabadikan si dini dan di dalam mulai si dini diberikan, karena kecinta anak kecil, mudah-mudahan cinta inilah yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita kepada kecinda Rasulullah SAW nah, kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang ini